Intro Assalamualaikum Hai semuanya Kali ini aku bakal share resep ide jualan Yang cara bikinnya gampang banget Ini kalian bisa jual seribuan Udah untung banget Namanya Bihun Gulung Crispy Kalian wajib Tonton videonya sampai akhir Untuk detail resep dan cara Pembuatannya Intro Intro Pertama-tama kalian siapkan 190 gram Bihun Jagung Kering Yang telah direndam air Lalu 100 gram Wortel yang telah diparut 50 gram Kubis cincang tipis 2 batang seledri Dicincang 3 siung bawang putih Dan 3 siung bawang merah Yang telah dicincang Lalu siapkan wajan Dan hidupkan kompornya terlebih dahulu Setelah itu Tuang 3 sendok makan Minyak goreng Kita panaskan dulu Minyaknya Setelah minyak panas Kita masukkan Bawang putih dan bawang merah Lalu kita tumis dulu Hingga harum Setelah harum Masukkan 1.4 sendok teh merica bubuk Masukkan juga Wortel yang telah diparut Tadi Kubis Seledri Tumis dulu Tumis dulu Sebentar Lalu setelah itu Masukkan bihun yang telah direndam air tadi Tambahkan 1.5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 2 sendok teh gula pasir Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Angkat mie dari atas kompor Dan biarkan mie hingga dingin Ini mie yang telah dingin Lalu kita siapkan 48 lembar kudit lumpia Kita pakai talenan untuk alas Lalu siapkan 2 sendok makan tepung terigu Dicampur dengan 50 ml air Untuk perkat Kita aduk hingga rata Sisikan Pertama-tama kita ambil 1 lembar kulit lumpia Lalu 1 sendok makan mie Lalu gulung kulit lumpia Seperti ini Setelah itu Dilipat seperti ini Siapkan kuas Lalu oleskan perkat Lalu oleskan perkat tadi Dan sisikan Siapkan lagi kulit lumpia Kasih bihunnya Lalu gulung kembali Dan berikan perkatnya Gulung lagi Kita tekan-tekan Jadi Sisikan Lakukan hal yang sama Hingga mie habis Nah ini Jadinya Sekitar 48 pieces Siap untuk digoreng Sebelum menggoreng Kita siapkan dulu Kompor wajan dan minyaknya Kita hidupkan kompornya Dan panaskan minyak Setelah minyak panas Masukkan bihun gulung krispinya Nah kita goreng Hingga kecoklatan Apabila sisi bawah Telah kecoklatan Kita balik Kemudian goreng kembali Hingga semua sisi kecoklatan Nah kalau udah kecoklatan Seperti ini Tandanya sudah matang Kita angkat dari atas kompor Kemudian tiriskan Dan sisikan Nah kita goreng kembali Sisanya Goreng hingga kecoklatan Nah bagi kalian yang ingin Menyimpannya di freezer Kalian siapkan wadah Seperti ini Lalu masukkan Bihun gulung krispinya Kedalam wadah Kemudian Tutup rapat wadah Dan simpan di freezer Tahan hingga Satu hingga tiga bulan Tara Ini dia Bihun gulung krispinya Setelah digoreng tadi Hasilnya seperti ini Kita coba belah yuk Nah ini masih panas banget Nah setelah dibelah Akan kelihatan Mie nya seperti ini Kita cobain yuk Hmm Ini benar-benar enak banget Bumbu mie nya kerasa Dan kulit lumpia nya Garing banget Cocok untuk dijual seribuan Kalian wajib Cobain di rumah Terima kasih Sudah menonton videonya Wassalamualaikum Selamat menonton!